PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku boleh milih satu kata apapun yang aku mau, yaudah aku pilih baju. Terus kalau aku pilih baju, harus ada aktivitas yang aku lakuin. Begitu aku ngeliat kata-kata baju, aku ketawa. PEMBICARA 1 Tau gak kenapa kamu mikirin baju? Sebetulnya kamu tadi kan di awal, kamu kan katanya mau melakukan asosiasi kata dengan aku. Di saat kamu bilang makan, saya bilang... Oh celananya gak cukup. Nah. Celana? Baju. Nah, that's why kamu mikirin baju. Jadi secara gak langsung saya ngarahin caca untuk memikirkan baju. Karena di awal, waktu kamu main asosiasi kata, kamu bilang makan, celana. Apa hubungannya? Memang gak ada hubungannya. Tapi dengan membuat kamu mikirin celana, secara gak langsung saya sudah mengasosiasikan celana dengan baju. That's why kamu mikirin baju. Oh my god. Nah, setelah saya tunjukin baju, kamu ketawa. Karena memang itu yang saya anchor dari baju, biar kamu ketawa. That's why kamu gak percaya, that's why di sini, ini saya inginkan terjadi sama kamu. Tadi pas ngeliat baju, emang pengen ketawa, iya. Emang kayak, yaudah ketawa aja. Oke. Gak ada kekayasa ya, saya yang akan kura-kura. Enggak. Dan memang kedua kata ini telah saya anchor antara satu dengan, walaupun gak ada hubungannya, tapi berhasil lagi. Akhirnya kamu ketawa. Iya. Nah, sekarang kita coba eksperimen yang lebih susah. Iya. Karena kita di mall, sebagai laboratorium hidup, karena banyak manusia. Iya. Mereka semua sangat terbuka pada sugestion. Saya akan coba untuk ngajarin kamu untuk meng-anchor emosi kepada orang-orang yang ada di sini. Oke. Tapi harus berhasil, karena kalau gagal, yang salah kamu. Kalau berhasil, yang berhasil? Kamu. Ayo ikuti saya di sini. Lintas Imaji dan Mas Romi, keep up the good world. Bagaimana saya dapat membuat caca tertawa di saat caca melihat kata baju? Anchor adalah sebuah jangkar emosi yang akan aktif bila kita mengaktifkan sebuah trigger yang sudah ditanamkan sebelumnya. Contoh sederhana, sejak kecil kita sudah diberi sebuah nama. Pada saat nama kita disebut, maka kita akan menoleh, menjawab, atau mungkin datang ke orang yang memanggil kita. Jadi, pengertian pengertian angkar adalah, jika kita melakukan A, maka orang lain akan melakukan B. Jadi dengan meng-anchor kata baju dengan emosi tertawa, saya dapat membuat caca tertawa. Yuk, sekarang kita ke sini. Di bawah kan banyak orang. Ini melambangkan bahwa 70% di dunia ini kita membutuhkan penghijauan. Eh enggak, 70% itu air, laut. 30%-nya adalah penghijauan. Saya mau bilang bahwa Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia. Oh gitu. Yang bisa hijau-hijau. Nah, tadi kan sudah bereksperimen sama emosi. Iya. Tahu enggak bahasa Inggrisnya emosi ya? Emotion. Tapi artinya sendiri tahu apa? Saya taunya emoji, Pak. Emoji kan? Yang ada gambar-gambar itu. Emotion itu sebetulnya artinya adalah energy in motion. Oh. Karena pikiran kita, sama seperti tadi kan kita ngomongin daun. Makanya saya langsung nyambet ke emosi. Paru-paru dunia kan? Iya. Penghijauan kan? Emosi adalah sebetulnya mengontrol keseluruhan diri kita adalah emosi kita. Karena emotion tadi itu artinya energy in motion. Itu bisa menciptakan energi positif atau energi negatif. In motion. Will create motion. Nah, emosi itulah yang akan mungkin kita jadi sakit, jadi sehat, jadi bahagia, jadi sedih, jadi apapun. Menciptakan motion. Jadi kalau kita bahagia, mungkin kita akan nyanyi-nyanyi kayak kamu. Can you tell me how the perfect love goes wrong? Kalau itu emosinya apa, Pak? Lagunya sedih tapi saya nyanyi-senyum lho. Yang dengar jadi makin sedih. Oh, gitu. Fales. Ya, maaf deh, saya kan bukan penyanyi. Oke, nah sekarang kita bermain dengan emosi. Pernah dengar istilah ini ya? As if time stood still. Ketika saat waktu itu berhenti. Iya, artinya ya. Misalnya kita pacaran, terus pegangan tangan. Kayaknya dunia milik berdua. Pasti gak pernah ngerasa yang itu, Pak. Pasti ya. Kok momen-momen yang bisa positif, bisa tragic. Pasti punya momen seperti itu kan dalam hidup ya? Ingat, emosi akan bisa dirasakan oleh manusia lainnya. Maaf saya gak masuk bikin kamu nangis. Iya, Pak. Mungkin dihapus air matanya.